Pemirsa upaya percepatan, izin investasi dan juga pelaksanaan berusaha diharapkan bisa menjadi salah satu cara meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Selain itu, ini juga diharapkan bisa mendorong terrealisasinya target Presiden Joko Widodo untuk membawa Indonesia masuk ke peringkat 40 besar dalam indeks East of Doing Business. Berbagai terobosan kebijakan dan diregulasi terus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi agar semakin kondusif. Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta penerapan sistem online single submission menjadi cara untuk mendorong kemudahan berusaha di tanah air. Dalam lima tahun terakhir, peringkat Indonesia dalam East of Doing Business yang dirilis World Bank telah meningkat cukup signifikan. Indonesia ada di peringkat 72 dari total 190 negara pada tahun 2018, jauh lebih baik dibanding peringkat 129 pada tahun 2013. Presiden Joko Widodo menargetkan ranking 50 besar untuk tahun 2019 dan 40 besar untuk tahun 2020. Membaiknya tingkat kemudahan berusaha diharapkan juga akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia yang selalu menunjukkan tren pertumbuhan positif setiap tahunnya. Di tahun 2018, BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp765 triliun, naik dari Rp692,8 triliun yang terrealisasi sepanjang 2017. Meski realisasi investasi terus naik dengan pertumbuhan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, namun sebarannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di tahun 2017, realisasi di Jawa mendominasi dengan 56,3 persen dari total realisasi nasional. Lima besar provinsi dengan serapan investasi terbesar juga masih berada di Pulau Jawa. DKI Jakarta di posisi teratas dengan 15,7 persen, disusul Jawa Barat 15,5 persen, Jawa Timur 9,5 persen, Banten 8,1 persen, dan Jawa Tengah 7,4 persen. Tim Liputan Berita 1, Jakarta